Meski PPKM Bali sudah dilonggarkan, namun dampak yang ditimbulkan belum hilang begitu saja. Recovery dan usaha membangkitkan berbagai lini sumber pendapatan masyarakat terus diupayakan. Hal ini pun disambut dengan semangat bertahan dan berjuang dari para pengrajin industri kecil menengah atau IKM Bali. Selain menopang sektor ekonomi, juga sekaligus sebagai usaha melestarikan budaya yang dimiliki. Para pengrajin industri kecil menengah di Bali tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19. Terlebih bagi pengrajin yang sangat mengandalkan pemasaran di bidang pariwisata. Beragam upaya untuk membangkitkan kembali sumber kehidupan masyarakat telah dilakukan, baik yang dirancang oleh pemerintah ataupun inisiatif dari para pengrajin. Meski PPKM telah dilonggarkan, tidak begitu saja bisa memberikan keadaan normal seperti dahulu sebelum pandemi. Hal ini dikarenakan masyarakat perlu penyesuaian dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Apalagi harus mengutamakan bidang kesehatan melalui penerapan prokes dan program vaksinasi yang berjalan baik di lapangan. Semangat juang untuk bertahan dalam arus pandemi tidak hanya datang dari pemerintah. Para pengrajin IKM pun memutar otak dan selalu berinovasi agar usahanya tetap bisa memberikan penghidupan. Salah satunya, pengrajin IKM lukis kamasan khas Kelungkung, Madesu Terjana mengatakan, upaya bertahan terus dilakukan selama ini. Ya tidak menyerah begitu saja dengan keadaan yang mematikan sumber pendapatan keluarganya. Saya sebagai pengrajin langsung, saya berusaha untuk mempertahankan kerajinan saya dalam artian untuk biar bisa berjalan, biarpun sedikit yang penting jalan. Harapan saya di sini sebagai pengrajin, biar tetap saya bisa ikut mempromosikan barang saya ini dengan cara mengikuti event-event pameran seperti Bali Bangkit, Bali Jani, PKB, dan lainnya. Ya juga mengharapkan pemerintah bisa memberikan ruang bagi para pengrajin IKM di Bali untuk memasarkan produk dan usahanya. Selain dengan memberikan bantuan berupa dana, pelaksanaan ajang pameran pengrajin Bali juga dirasa sangat membantu seperti festival Bali Jani, Bali Bangkit, maupun perhalatan akbar PKB. Sehingga usaha yang digelutinya bisa semakin dikenal dan masyarakat tertarik untuk membeli. Juliana Bali TV